assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berwetend teman-teman kita berada di kantor perwakilan Bogor di daerah tajur dari Rosalia Indah ini pool-pool yang untuk pemberangkatannya dengan nada penukaran tiket kalau untuk semacam tempatnya gudangnya base itu ada di sebelah sana itu kayak ada rumah besar dan ada kelihatan dari depan dibelakangnya rumah besar itu ditempatkan puluhan fish Rosalia yang double-decker di sana semua jadi nggak di kantor perwakilan yang sini jadi ada dua tempat ya satu untuk purni untuk tempatnya base yang satu untuk loket penjualan paketan maupun yang fish yang siap berangkat itu di sini jadi kalau jenengan cari yang Dede dia tidak istirahat di sini dia di yang sebelah sana yang di sini yang siap berangkat ya serata-rata dari eksekutif sama dari eksekutif kelas ya disini melayani jurusan banyak ya juga daerah Wonosopo Jogja Prambanan Klaten Monosare Semin Solo Wonogiri Perwantoro Madiun Monogonggale Tulung Agung Litar sama Surabaya Malang dia ada banyak unit di sini Alhamdulillah kita rezeki dapat Rosalianya naik dari tajur ini ke Surabaya ya tujuan akhirnya Malang ya tapi nanti dari sini kita akan melewati Jibinong Jiterap Jibenong terus Paldepo Kampung Rambutan kemudian ke Pulau Gebang setelah itu mungkin akan mampir ke Bekasi Timur ya dan Cikarang sekarang desanya ya ini lengkap lah ini mobil-mobil mengantar biasanya pakai sebelah sana bis yang siap berangkat sebelah sana ya ada itu ruang tunggunya ada khususnya ini di daerah tanjara raya tajur ya pokor selatan sini jalur-jalur bis di sebelah sana banyak nanti ada pulnya harapan jaya juga di tajur sana jadi lengkap lalu yang PO lain jadi satu ya kayak jadi jadi satu pul ada beberapa PO tapi yang khusus pul sendiri ada harapan jaya sama Lorena kalau tidak salah tadi kita melewati cuma tidak masuk untuk video ya jadi mohon maaf tapi ada tadi ya sini lengkap teman-teman jadi untuk yang mau ke Sumatera ini ada jurusan baru dari Rosalia Indah dari pul tajur ini yaitu Bogor Jakarta Palembang yang lewat tampung dan tulang bawang ya ini kita juga dilewati bis medium MGI jurusan pelabuhan Ratu Bogor ya melewati juga ya di lengkap ya suasananya itu yang membalasan datang biasanya penukaran tiket dari apa dari tiket online ya beli online terus ditukar dengan cetak disini disitu dan kita diminta datang setengah jam sebelum bis berangkat jadi semuanya lengkap semuanya lengkap jadi kita diminta bawa KTP biasanya nanti dicek setelah itu dikasih kupon makan dan tiket ya nanti kita cek bareng-bareng tiketnya seperti apa ya jadi kita diminta setengah jam paling lambat sebelum jam keberangkat kita sudah diipul ini kita cek bareng-bareng ini ada bagasi label bagasi ya jadi ada label bagasi yang diperlukan untuk ditempel jadi barang yang akan kita kirim lalu ini ada kupon makannya untuk dua orang ya satu untuk makan satunya untuk snack ya kalau dari timur ya makannya itu dipalur dan snacknya di res area Rosin di Subang tapi kalau kita dari barat dari tajuan dari barat nah ini makannya nanti di daerah res area Rosin Subang nanti yang snacknya ini di garasi pusat palur ini ada nomor bagasinya juga supaya tidak ketutar ini ini ada tiketnya ya tiketnya teman-teman ini ada tiketnya ya minggu jam SDD nomornya 143 ya tujuan Surabaya ya lengkap ini sudah kita cetak sebelumnya kita pesen lewat websitenya Rosalia jadi disini klik terlihat tertulis kokon makanan tanggal sekian dan dirumah makan Subang nah tadi snacknya ini di rumah makan palur di Rasin pusat ya jadi sudah jelas ya hanya untuk satu kali kita di ruang tunggu penumpangnya ada bis kita juga ya bis medium trans pakuan jadi kita menunggu kurang lebih sekitar 2 jam disini ya sekarang jam 9.04 nanti bis kita berangkat 11.30 dan kita sudah diminta standby jam 11 ya jadi untuk jadwal double dagger yang arah Surabaya Malang itu jadwalnya 11.30 dari pukul 7 nanti masih mampir di beberapa pagi yang lain termasuk ke pulau kebang juga kemungkinannya dari Dede ini dan apa kita diminta setengah jam sebelum keberangkatan sudah tiba di sini karena pengalaman yang berangkat dari Surabaya kemarin itu biasanya berangkat lebih awal jadi enggak jam 2 siang pas jadi jam 2.10 kalau saya sudah berangkat jadi memang cek innya memang seperti kereta api ya tapi jadi kita diminta ontek datang lebih awal ya penulisan skania siap-siap pembangunan dan ini siap dipersiapkan untuk ready berangkat ini dipul tajus sudah ada pemberitahuan kawasan terpengar ini dipul tajus sudah ada pemberitahuan kawasan terpengar kita rokok jadi masih persiapan dicuci dan disiapkan bantannya juga kanannya sebelum berangkat sehingga kita bisa menekan plastikkan disini yang begitu tersisa 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 ini bau ini l300 ya Sukabumi Bogor yang membawa penumpang naik Rosalia ya di barang-barang di situ baik terima kasih teman-teman atas waktunya mohon maaf jika ada salah kata perwatan semoga informasi ini manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh